Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bertemu lagi di channel youtube aku yaitu Dapur Martuyut Kali ini aku lagi masak kari ayam Sama masak sambalnya juga yaitu sambal petis ampelati Jadi ini tuh cocok banget ya dimakan sama kari ayam Jadi buat teman-teman yang penasaran bagaimana sih cara bikinnya dan apa aja bahan-bahannya Ikutin terus ya videonya sampai selesai Intro Jadi untuk bumbu-bumbu yang dihaluskan ada cabai merah besar Kemudian ada kunyit, ada kemiri, bawang merah, bawang putih, ketumbar Dan untuk merijanya aku pakai merija bubuk Ada santan kara Kemudian ada serai yang sudah saya geprek terlebih dahulu Ada daun jeruk dan lengkuas yang sudah dikeprek juga Kemudian ada garam, gula pasir, dan kaldu bubuk secukupnya saja Nyalakan apinya Kemudian tunggu sampai air mendidih ya Kita akan merebus ayamnya terlebih dahulu Nah setelah mendidih seperti ini Kemudian masukkan ayamnya untuk direbus terlebih dahulu Intro Ayam sudah dimasukkan semuanya ke dalam panci Dan akan direbus Kemudian tutup dan tunggu sampai matang Kira-kira 15 menitan Jangan lama-lama karena akan dimasak lagi nanti Nah ini sudah 15 menit Jadi ayamnya sudah matang Tutupnya kita buka Apinya dimatikan Dan ayamnya akan saya pindahkan ke dalam wadah Jadi untuk ayamnya akan saya pindahkan semua ke dalam wadah Karena airnya tidak saya pakai Jadi bumbu yang tadi saya haluskan dengan menggunakan blender Pertama-tama kita nyalakan apinya Kemudian panaskan minyak Jadi setelah minyak panas Kita masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan terlebih dahulu ke dalam wajan Lalu kita tumis sampai baunya itu harum dan matang Kemudian masukkan serai yang sudah saya geprek terlebih dahulu Daun jeruk dan lengkuas yang sudah saya geprek juga Tumis dan tunggu sampai daun jeruk Kelengkuas dan serainya itu layu dan baunya harum dan matang Tambahkan sedikit air atau air secukupnya saja Setelah itu saya masukkan ayamnya Yang tadi sudah saya rebus terlebih dahulu Jadi ayamnya akan saya tumis bersama dengan bumbunya Agar menyerap ke dalam ayam Aduk ya sampai rata sampai bumbunya itu benar-benar menyerap ke dalam ayamnya Ini airnya sudah mulai menyusut Kita tunggu sebentar lagi Ini airnya sudah menyusut dan menyerap ya Jadi api bisa saya matikan Ini bahan yang akan dihaluskan untuk sambal petis antelahati Jadi saya kurang terlebih dahulu Ada cabai merah besar Ada ranti atau tomat Cabai rawit secukupnya saja ya Mau pedas atau enggak Ada terasi Dan untuk petis Ada petis hitam Dan jangan lupa ya Pakai santan Di sini aku pakai santan kara Garam Gula pasir Dan kaldu bubuk Ampelah hati yang sudah dibersihkan Dan sudah direbus terlebih dahulu Panaskan minyak Setelah minyak panas Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi Kedalam wajan Lalu tumis sampai bumbunya itu bau harum dan matang Tambahkan air secukupnya saja Tambahkan petisnya Jadi petisnya jangan banyak-banyak ya Cukup di ujung sendok saja Kemudian aduk Sampai petisnya itu hancur Dan merata Masukkan santannya Di sini saya pakai santan kara Lalu kemudian aduk dan ratakan Dan jangan lupa Masukkan garam Gula pasir Kaldu bubuk Secukupnya saja ya Kemudian aduk dan ratakan Sampai bumbunya merata Kemudian masukkan Hati ampelahnya Kedalam wajan Aduk dan ratakan Sampai bumbunya merata Dan tunggu sampai airnya menyusut ya Ini airnya sudah mulai menyusut Kita tunggu sebentar lagi Ini airnya sudah menyusut Dan sudah matang ya Nah teman-teman Kari ayam dan sambal petis Ampelah artinya Sudah matang ya Jadi sambal ini tuh cocok banget Kalau sama kari ayam Jadi buat teman-teman yang penasaran Wajib dicoba ya Dan jangan lupa Ikutin terus channel youtube aku Dapur Martuyut